Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang penjaringan data di SMA N1 Prambon Dikhususkan untuk seluruh siswa-siswi SMA N1 Prambon Agar dapat mengupload seluruh datanya Yang pertama, kalian siapkan foto file-file yang akan kita upload Yakni ijazah SMP, akta kelahiran, kemudian SKHUN KK kartu keluarga, KIP bila memiliki Ataupun kartu prasejahtera bila memiliki Pastikan dulu untuk file-file yang akan kita upload Dapat terbaca dengan jelas Seperti nama, kemudian nomor, dan lain-lain selanjutnya Begitupun untuk KK, pastikan terbaca dengan jelas Kemudian untuk kartu keluarga juga terbaca dengan jelas Terutama nicknya, kemudian nomor kartu keluarga Selanjutnya, untuk SKHUN juga pastikan data dapat terbaca dengan jelas Sebelum kita upload Untuk mengupload data, kalian dapat membuka pada grup kelas masing-masing Ada link pengisian data upload Kemudian atau melalui website resmi SMAN 1 Perambun Yakni di sman1perambun.sch.id Hati-hati, disitu hampir sama dengan SMA Perambun SMA 1 Perambun.sch.id Kemudian silakan enter Disitu ada penjaringan data kelas 10 dan 11 pada satu web Kemudian penjaringan khusus kelas 12 pada satu website lagi Postingan kali ini kita tunjukkan pada kelas 12 Intinya sama, baik mengupload data pada kelas 10, kelas 11 maupun 12 Kita klik kelas kalian, contoh saja ini 12 IPS 3 Kemudian disini ada Google Form Pastikan email kalian sudah terdata di atas disitu ya Kemudian isikan nama lengkap kalian Sesuaikan dengan ijasa Usahakan pakai huruf besar Atau huruf balok Kemudian kita tambahkan file untuk akta kelahiran Kemudian klik pilih file dari perangkat Anda Cari filenya di HP Anda Atau kalian juga bisa dari hasil scanner Kemudian disimpan di HP Atau menguploadnya langsung lewat laptop Kemudian kita klik upload Kita tunggu Disini kami sediakan masing-masing file 10 MB Disini kita upload hanya 4 MB Usahakan bila filenya terlalu besar Usahakan diperkecil dengan kompresor JPG ataupun kompresor PDF online Jadi maksimal file yang dapat kita upload 10 MB per item Kemudian ijasa juga seperti itu Kita upload, kita tunggu Untuk SHUN juga kita upload juga Tambahkan file Kemudian pilih file dari perangkat Kita cari file SHUNnya Oh iya namanya kalau bisa Contoh kakak berarti kakak Kemudian strip nama kamu Nama filenya File name ya Untuk KIP Ataupun kartu program keluarga harapan KPKH itu opsional Bagi yang memiliki Bagi yang tidak Tidak usah di upload Kemudian klik kirim Pastikan data kamu Tersimpan Bisa di cek di SMN 1 Prambon Untuk hasilnya Bila kalian mengalami kendala Atau hambatan Dapat menghubungi pihak admin Yakni Bapak Ibnu Mujib WA-nya sudah ada di grup Kelas masing-masing Ataupun di saya Trianggono juga WA-nya ada di grup masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax